guys sekarang jam setengah tiga pagi gue nggak bisa tidur ya gue tau ini vlog yang kalian tunggu-tunggu dan pastinya gue juga tunggu-tunggu dari sekian lama gue pengen di easy flash kemarin pas gue pesen lampu juga malamnya gue nggak bisa tidur sebelum dateng emang kalau gue mau di siro malamnya nggak bisa tidur besok siro bukan besok hari ini jam 10 pagi orang perwakilan dari APR Indonesia bakal dateng buat di flash siro guys pastinya gue kenapa ngeli APR karena ecu siro softwarenya itu emang udah APR dan gue pikir kalau di ESG nya gue pakai APR juga pasti mereka clock gitu singkron dan mereka pasti tunernya PR yang pusat pasti udah mikirin kalau di ESG nya mereka tuh harus sesuai sama ecu yang mereka buat pakai gue pakai ESG nya juga dari APR guys biar singkron sama ecu nya gitu biar mendapatkan hasil yang lebih maksimal besok gue juga bakal kasih tahu informasi-informasi ke kalian apa yang bakal gua dapetin setelah di easy refresh fitur-fitur apa kelebihan apa dan kenapa harus di easy flash karena kalau gue yang jelasin takut salah ya namanya besok tuner mau dateng ya tuner seharusnya lebih ngerti dari pada gua gitu guys gua thank you banget ke kalian yang udah selalu support gua dari channel gua yang kecil sampai detik ini dari awalnya di easy flash cuman mimpi akhirnya kesampaian guys dan gua yakin kedepannya siro pasti bisa jadi siro yang lebih keren dan lebih kenceng asal kalian selalu support gua terus guys yeay kalau gitu kita skip aja ke besok pagi pas tunernya udah dateng ke rumah gua guys halo semuanya balik lagi ke channel gua Sony Wilim seperti yang tadi kalian udah lihat di awal video kalau hari ini siro bakal di ESG flash guys gua seneng banget sampai gua nggak bisa tidur semalem karena gua nggak bisa nyangka-nyangka aja momen yang udah lama kita tunggu sampai sekarang akhirnya tercapai juga guys sekarang tuh hari Selasa tanggal 25 Mei jam 10 pagi hari yang cukup bersejarah buat siro ini sekarang gua lagi nunggu perwakilan dari tim air Indonesia buat datang rumah gua langsung tuning siro guys mereka pastinya hari ini vlognya bakal seru banget makanya kalian ikutin terus aja sampai habis vlognya pokoknya gua yakin hari ini siro bakal jadi siro yang lebih kenceng dari sebelumnya kalau gitu kita sekarang langsung turun aja buat menyambut kedatangan dari tim APR Indonesia guys sampai guys naik sini nggak apa-apa naik nggak apa-apa sih halo 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 gila nih mobil mau diapain lagi ya bisa dibikin paling kenceng aja kayaknya sih bisa soalnya ntar banyak yang marah iya baru ngambil lampunya ada yang pake nggak di Indochat gua sih belum ngeliat ya cuman dulu sih banyak anak-anak-anak dulu banyak siro yang pake tapi nggak kayak gini nih lu bisa dari mana dari Deklid ya Dektan kan rencana hari ini siro mau di SG flash jad oke nah tapi kayaknya banyak netizen yang nggak tahu sebenernya di SG flash tuh apa sih oke jadi sebenernya sih gini kalau kita bicara soal mobil VW kan semuanya kan udah di SG ya betul nah terus di SG ini kan contoh yang ada di mobil itu tipenya adalah DQ250 DQ250 tuh 6 speed white clutch DSG dan gearbox ini dipakai kan hampir di semua mobil nih siroko 2000 mk5 mk6 mk7 gti siroko r itu kan pake gearboxnya sama tapi kan semua yang kayak di tiguan dengan di siroko r pasti beda dong dia punya clutch clamping pressure nya dan lain-lain tuh pasti beda semua gitu jadi kita pasti bisa adjust sebenernya oh gitu jadi ini berupa software ya berupa software nah sekarang kalau ditanya kenapa nggak dari pabrikan langsung dikasih yang speknya jauh lebih tinggi gitu kan clutch clamping pressure jauh lebih tinggi nggak kepake karena kan secara tenaga kan dia nggak terlalu besar kan standarnya kan semakin besar tenaga maka kita akan butuh clamping pressure semakin besar gitu makanya ada orang-orang yang bilang kayak oh di SG juga ada loh kayak DSG flash stage 1 stage 2 stage 3 ya itu juga membedakan itu ada clamping pressure nya beda gitu terus shifting point nya beda misalkan lo pake turbo K03 terus lo yang satu lagi pake turbo K04 satu lagi pake turbo GTX otomatis kan shifting point nya beda karena karakter masing-masing turbo kan beda-beda kan kalau pake K03 standar kita bikin shifting point di tujuh ribuan udah nggak ada gunanya karena turbo nya udah nggak spooling kan gitu berarti DSG flash itu menyesuaikan output dari ecu nya dari ecu nya kurang lebih gitu cuman apakah ditanya apakah itu necessary apakah harus mobil yang udah di tuning pake harus emang saya yang ECU tuning nya udah stage 1 stage 2 harus pake DSG refresh dan sepenting apa Jet? sebenernya enggak karena balik lagi kalo misalkan dipakainya cuma untuk daily driven doang gitu kan lo nggak sering pake buat morning run lo nggak sering pake buat drag race fitur-fiturnya banyak yang kepake sebenernya tapi kalo lo memang tujuannya pake buat morning run lo pake buat cruising lo pake buat drag race itu kepake banget sorry gue potong Jet lo ngomong kalo tadi DSG standar aja udah nggak perlu di DSG flash tapi yang gue rasain malah nggak enak kalo nggak di DSG flash Jet pasti karena bagi beberapa orang dia kan DSG standar itu kan ada torque limiter namanya nah torque limiter ini kan udah diset nih sama si VW misalkan dia nge-set torque limiter di 350 atau 400 Nm gitu ya nah pada saat mobil lo akan melewati itu otomatis dia akan kurangin nge-cut dia kurang lebih nggak sampai di-cut sih cuman dia akan ngurangin gitu jadi kesannya lo kayak mobil itu nggak mau nge-pull gitu nggak mau narik bener-bener nah begitu nah begitu nah begitu di DSG flash dia kan naikin torque limiternya otomatis dia akan lo berasanya kok baru diinjet dikit mobil lo langsung berarti ini nanti setelah di DSG flash torsi naik nggak Jet? kalo dia kebanyakan dari pengalaman gue sih kalo on the dyno ya banyak yang torsinya berubah sih lebih tinggi jauh nggak? nggak tau gue berapanya cuman HP? kurang lebih kayak kemarin ada temen sebelum di DSG flash dia dapetnya kurang lebih sekitar 36-an gitu ya 360 gitu begitu habis di DSG flash dia naik jadi 38-39 tapi ya balik lagi sih karena banyak limitasi-limitasi yang dibuka gitu kan jadi torque limiter yang tadi ditahan dia buka banyak banget yang dulu tuh pada nanya sama gue kalo di DSG flash jadinya lebih awet atau jadi lebih? nah itu juga banyak pertanyaan tuh Jet jadi lebih awet atau jadi lebih? mekanya jadi cepet rusak gak sih? iya betul tuh gimana tuh Jet coba? gini jadi setiap pabrikan software itu kan punya beda-beda karakter DSG flash seperti apa gitu ya kita ngomongin aftermarket software ya? aftermarket software betul kan ada banyak di pabrikan di luar dari APR kan juga ada banyak di pabrikan software gitu nah mereka kan punya menawarkan kelebihan masing-masing lah dari produk mereka gitu betul yang ditawarin sama APR apa sih? APR itu sebenernya DSG flashnya itu dia selain nawarin, apa namanya? shifting pointnya berubah clamping force terus ada step launch control terus clamping pressurenya lebih tinggi iya kan? nah dia juga ada yang nawarin namanya si DSG temperature management apa itu? nah jadi APR DSG temperature management itu dia ngejamin bahwa dengan adanya si DSG reverse APR dia akan bikin si temperatur DSG nya tuh menurun tau gak caranya gimana? contoh ya paling simple kayak gini lu ngerasa gak sih kalo mobil ini misalkan kita lagi jalan nih lagi jalan santai pakai D gitu ya macet-macetan dia sering banget pindah dari D1, D2 D1, D2, D2 otomatis kan DSG temperature naik kan? oil time DSG naik kan? itu yang di eliminasi sama APR jadi pada saat kita kondisinya macet-macetan dia D nya akan lebih nahan di satu mungkin sampai RPM 2000an, 3000an gitu dia baru pindah 2000an lah biasa berarti shifting RPM nya lebih tinggi nanti ya? shifting RPM nya lebih tinggi ya shifting RPM nya lebih tinggi banyak juga yang nanya sama gue kalo gitu kenapa gak pakai manual aja? bisa sebenernya makanya gue untuk orang-orang yang pakai Golf Tiesa yang DQ200 yang dry clutch gitu ya orang bilang eh Jet gue mau di SD reverse gue bilang gak usah ngapain maksudnya karena dry clutch sama wet clutch kan tipenya beda nih di dry clutch menurut gue tuh gak terlalu banyak yang bisa kita ubah jadi kalo lo mau cuman lebih awet aja pakai manual aja kan gitu sebenernya tapi tetep karakter pas pergantian giginya beda Jet beda, betul gue cobain mobil Timothy baru APR kan itu size 3 ya di SD nya gue cobain beda banget rasanya lu ganti gigi turunnya blek 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 parah banget itu APR buatan mana sih Jet? US jadi APR itu sebetulnya namanya Audi Performance Racing dia itu udah ada dari tahun 1990-an dan mereka itu part of Volkswagen of America tadinya buatan US ya? US jadi Volkswagen of America kerjasama sama APR nih tiap kali ada event motorsport yang dipanggil itu APR sama Volkswagen of America emang udah pemain lama berarti ya dan pastinya udah pak terjamin banget kalo buat Siro hasilnya yang terbaik kurang lebih gitu dan lu udah pake lumayan lama kan iya oke Jet tadi kita udah ngomongin beberapa kelebihan ya sekarang kekurangannya apa sih Jet kalo setelah di SD Flash sebenernya kekurangan ya di SD Flash cuma kita harus bayar setelah dari itu ga ada bayar Sovere ya setelah dari itu ga ada dan bagusnya APR tuh gini gue pribadi kenapa gue sukanya sama APR terlepas dari gue sebagai dealer ya honest review ya iya honest review gue sebagai user gue sukanya gini kalo kayak lo pabrikan-pabrikan lain apalagi kayak custom tune gitu ya misalkan lo ada update apa lo harus rubah ini lo harus rubah itu gitu kan lo kan harus bayar lagi iya betul kalo APR nih kalo misalnya kayak lo nih beli DSG software lo udah gue kasih stage 1 stage 2 stage 3 jadi defense apapun mau return bebas gitu lihat saya nih Son amit-amit ya mobil lo mechatroniknya kena nih rusak ya kan otomatis kan lo beli mechatronik baru dong betul nah softwarenya gimana tuh exactly kalo lo pake merek lain kebanyakan lo bayar lagi bahkan kemarin ada temen gue cerita dia kena mechatronik di mobil Lenta 5 GTI gitu ya mobilnya dia udah pernah beli software DSG sama pabrikan tertentu gitu ya terus rusak nih mechatroniknya akhirnya kan dia beli mechatronik baru dong disuruh bayar lagi iya suruh bayar lagi dan bayarnya tuh almost half the price gitu jadi suatu hari amit-amit nih selalu knock on wood kalo mobil lo kena mechat terus gue gak ngecas apapun iya tolong ngitulitun ulang dong gitu ya iya gitu gak ada ngecas apapun terus kayak misalkan lo keupdate deh softwarenya hilang nih sama VW lo tata ke gue, gue gak akan ngecas apapun karena itu udah hak lo secara software coba nanti apa yang bakal gue dapetin setelah stage 3 IPR oke jadi mungkin kalo ada temen-temen yang mau ngecek juga gue kan bisa langsung ngecek website APR tapi gue agak jelasin sedikit gitu kan tadi dari si fitur GSC refresh itu yang paling utama itu adalah yang tadi yang kita bilang increase torque limit gitu kan jadi torque limiter kita rubah supaya disesuaikan dengan otot mesin iya betul yang ada pada mesin betul nah terus ada lagi yang namanya optimize part throttle drive and sport map apa sih optimize part throttle drive and sport map jadi ya itu yang tadi gue bilang pada saat di D dia akan berubah tuh karakternya D1, D2 nanti di S juga akan berubah kayak gitu lebih pinter lah ya zat ya betul nah terus ada lagi yang namanya ya lightning fast pedal respawn itu istilahnya dia mempercepat ini lah shifting kalau pake pedal shift karena kadang-kadang ada beberapa mobil yang ditarik pedal shiftnya mobilnya gak langsung pindah sama ini lemot nih exactly nah itu nanti lo akan rasain pasti dia akan berubah gitu terus ada lagi yang namanya itu ya tadi yang gue bilang customizable 3 step launch control yang kita bisa atur launch control mau dimana gunanya buat apa sih ya kan orang-orang banyak yang gak ngerti buat apa gue punya launch control 3 macem nah coba jelasin zat hari ini lo pake ban Arvan Neova nih so gue udah setup lo pake ban Arvan Neova lo launch control misalkan di 3500 besok lo pake ban sleek gak mungkin gak lo pake 3500 oh iya bener ya lo bisa naikin dong pake 5000 bener padahannya sleek pada saat besok lo pake ban yang lebih rendah lagi tipenya lo turunin launch control nya dengan cara gas nya cuma setengah pake ban yang lebih jelek lagi lo turunin launch control nya dengan cara gas nya sepertiga itu kepake sebenernya untuk si APR dan terus selain itu adalah di fitur sistem launch control itu si APR tuh ada yang namanya kayak dia ngurangin boost kenapa malah dikurangin jadi gini problemnya mau mobil front wheel drive adalah pada saat lo full full boost control full boost lo kick down mobilnya kan over spin doang mobilnya gak jalan yang lain udah jalan lo belum jalan nah itulah dikurangin sama APR gitu jadi walaupun lo udah matiin semua traction control si APR tuh masih akan lakukan sedikit cut gitu dengan adanya si DSG reverse APR ini supaya mobilnya lebih cepet maju ya karena balik lagi gak ada gunanya kan lo spin di tempat doang yang lain daripada jalan bener oh gitu berarti fiturnya lebih banyak lebih banyak dan makanya tadi gue bilang kenapa fitur-fitur DSG reverse ini sebenernya lebih untuk motor sport use karena kayak gitu itu fitur kan pake banget di drag race bener ya terus balik lagi fitur pulley manual shifting point itu kepake pada saat kita lagi di sirkuit yang kayak gitu nah jadi intinya di mobil ini sekarang nih yang kita akan lakukan hari ini adalah kita akan install si jadi APR DSG software untuk si size 3 ke 04 turbo gitu nah nanti gue akan kasih lihat lo bisa atur shifting point nya di berapa lo bisa atur dia punya launch control di berapa terus fitur-fitur apa aja yang ada itu tuh kita akan kasih lihat tuh sebelum kita jajal ke siro kayaknya orang-orang boleh pada tau gak sih kisaran harga berapa nih buat APR DSG tune dan issue tune Oke jadi gini kalau untuk sekarang sebenernya kalau normal price nya APR itu adalah dia di angka 16,5 juta untuk DSG refresh 16,5 juta untuk issue refresh 16,5 juta gitu nah cuman kebetulan si APR dari kemarin kan lagi promo spring sale terus ya jadi sampai sekarang dia udah mau masuk summer sale dia masih promoin terus jadi kalau untuk si DSG refresh nya itu sekarang dia turun jadi 13,5 juta dan untuk software refresh issue stage 1 nya pun sama 13,5 juta oke kalau gitu kita langsung jajal aja kita langsung cek ya mobilnya siap ini kuncinya jajal yuk kita cek berapa lama nih jajal kurang lebih kalau koneksi internet bagus sekitar 30 menit sih udah selesai cepet ya oh iya ini lu langsung ngelink ke US gak US langsung jadi kalau APR itu kita online 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 server jadi gue gak perlu kayak orang-orang yang custom-custom harus tarik data dulu terus nungguin di utak atik atau segala macem lah berarti nanti orang US ngebaca mobil gue langsung jadi dia akan ngecekin number mobilnya dia akan langsung gue kan gue akan colok komputer ini tapi gue akan colok kabelnya APR dia akan langsung ngedetect software apa yang ada di mobil ini terus langsung ngeliat di APR punya gak software kesebut kalau APR gak punya gue gak akan pakai mobilnya karena dia gak akan mau oke ini kan JQ250 adalah gearbox lo FXS ini adalah tipenya terus 02E ini hardware number mechatronic lo S3513 ini softwarenya ini dengan ini harus sesuai kalau gak sesuai lebih dulu gak akan bisa jalan nah sekarang launch control lo mau di berapa kita bisa atur dari 2000 sampai 6500 gak mungkin di 6500 kan ini Jad kan lo lebih udah pengalaman lah tuning APR menurut gue sebenernya yang paling enak itu di 4000 karena untuk mobil udah depan 4000 aja sebenernya udah overspin gitu tapi balik lagi ke lo kalau di 4000 lo tekan full 4000 tekan setengah 3500 tekan sepertiga 3000 gimana Jad coba lang jadi misalkan di 4000 nih lo kalau tekan full lo kayak launch control full dia akan nahan di 4000 RPM kalau lo tekan setengah dia akan nahan di 3500 kalau lo nahannya sepertiga dia akan nahan di 3000 berarti ini antara 3000 sampai 4000 kurang lebih biasanya gitu mirip-mirip standar ya Jad ya Jad ya mirip kalau lo mau lo bisa taruh di 4500 kalau menurut lu dengan ban Guadvan Nova segitu oke? boleh lo lebihin juga gak apa-apa 4500 juga gak apa-apa sebenernya karena kan lo bisa mesin bannya kalau lo mau gitu ya udah deh jadi dari 3500 sampai 4500 kalau gue gas per empat dia 3500 setengah 4000 gas full oke gitu aja deh di 7100 atau di 7000 apa Jad? engine redline apa tuh? itu apa namanya pindah giginya rev limiter ya kan di rev limiter standar kan biasanya di 7000 atau 6900 ini kita bisa naiknya jadi 7000 status hah? iya itu ngerusak hardware gak Jad? enggak kalau itu gak ada masalah kok karena kan kayak gue bilang tadi sesuaiin sama turbonya kan ada beberapa orang yang yang turbonya masih bisa schooling sampai 7000 otomatis kan kita harus naikin lebih dari 7000 kan bisa 7100? bisa kalau gue sih saraninnya 7100 yaudah karena lo mau disable manual kan iya go in itu mau yang auto up shift nya juga apa sama auto down shift? matiin semua oke jadi naik turun bener-bener mati ya full manual gue malesnya kalau lagi drag race ecu nya minda gue mencet lagi jadi ke double shift jadi double shift betul itu gue paling benci udah ini full manual oke wow kita coba ya coba mau masuk kan dia kalau kalian lihat tuh RPM 7000 aja udah redline ini Shiro dibikin di 7100 ya tadi Jad? pergantian giginya emang sih karena lo bikin full manual otomatis pada saat ini di 7100 dia akan mentok rev limit jadi akan tat 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 wih mantep ayah Supraya hehehehe Disable manual mode Upshift Yes Disable manual mode Auto downshift Yes Launch control 4500 Wih Ini complete ya? Udah Udah successful Udah Wih Tinggal gua basic setting lagi Mantap Udah, langsung test drive kita, Jed Boleh ya, habis itu kita test drive Tapi basic setting dulu Waduh Gunanya apa sih sekarang yang namanya basic setting? Jadi kita akan cek software yang ini compatible ga sama gini Oke Gila guys, cepet juga ya di Easy Flash Cuman tadi Jetro bilang padahal ga nyampe setengah jam Iya ga nyampe setengah jam sih Cuman 15 menit kali ya Kayaknya 15 menit 15 menit, mungkin karena internetnya lagi kenceng kali ya Iya, plus Setengah jam tuh kayak gini gua kan akan akan basic setting dulu Oh iya Oke Mantap Clear call Lihat Siro kincelong ga? Kenceng ga Siro? Kincelong Ini Tadi gua baru bilang kan Ini mobilnya masih coating ya? Kincelong banget Coatingnya stage 2 Berarti nanti kalau suatu saat gua mau naik stage 2 plus Udah ga usah Ga usah di Easy Flash lagi ya? Ga usah di Easy Flash lagi ya? Ga usah di Easy Flash Andes lo naik ke stage 3 Nanti turbo DCX Tapi kalau stage 3 kan kita udah bicara 450 HP ke atas kan? Berarti habis Siro ini di Easy Flash Stage 2 plus ya Zed? Itu paling benar Nah stage 2 plus itu Requirementnya apa? Di mobil lo sekarang cuman lo butuh si Apa ya? Apa ya si? 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 Sekalian Kalau bagus sih sekalian Karena pada saat lo bongkar runner-flap delayed itu Biasanya problemnya Siro PoR adalah Dia punya intake money pot clap Yang berumur apalagi Itu banyak apa? Krak Krak Betul Jadi banyak gang istilahnya Nah dengan adanya si runner-flap delayed itu Dilepas semua tuh Jadi ya udah Adalah jadi berlebet tapi Zed? APR engga Karena dia punya software khusus untuk si runner-flap delayed Oh mahal Terbaaaat nih APR Hehehe Berarti habis ini gua harus ngumpulin duit Buat beli high pressure fill pump dan return ya guys Ya ngga Zed? Ya okey Habis itu baru naik turbo Pake turbo apa yang enak Zed? Sebenernya sih kalo di APR sekarang Dia kan baru di release ya Untuk stage 3 terbarunya dia GTX 2867 Gen 2 Jadi bedanya apa sih? Kalo di Gen 1 Itu kan kurang lebih secara worth power kan Dia janjiinnya 420-450 Di Gen 2 itu dia 450-500 Tapi biasa dari sheetnya APR Kayak gua waktu itu di MK6 GC yang pernah gua bangun Itu kan 4 Dia cuman janjiin kan 420 Gua Dino di Indonesia sih kita dapetnya hampir 480-470an gitu Biasanya sih Dia akan ada lebih tinggi sedikit Berarti dia ngga janjiin gede-gede Taunya hasilnya gede Gede-gede Daripada ngomong gede-gede Tapi hasilnya gede Betul gua lebih suka kaya gitu Gua lebih suka kaya gitu Mantep nih APR Nih bentar lagi gua mau test drive guys Ngasabar Dinyala Jatrol sambil Apa? Logging? Laptop login Ake laptop Udah kaya Fashion Furious nih si Ronny hari ini Jalan Jat? Mereka Oh dia perpindahannya pas di 2000 Sebelumnya? Tapi kalo macet-macetan dia biasanya nahan di D1 gitu Nah kaya gini nih dia ngga turun sendiri son Tempat maksudnya dia ngga berubah ke 3 lagi Biasanya kan dia naik ke 3 Stay ya tetep ya Wih pindahnya galak ya Jat ya Itu tadi gua bilang total blip Kayak Lamborghini Bener karena ada throttle blip Jadi biasanya kan pindah langsung turun Kayak gitu doang kan Engg Kayak ada throttle blip Engg Ntar lagi kita masuk tol guys Ngasabar gua nih Beda Cet karakter partnya Tapi tetep part kan Brut brut Iya tetep part kan Tetep Apa gara-gara gua belom redline kali ya Biasa kalau redline dia hilang Kalau sekarang redline nanti lu Tutan tutut Oh iya waduh terus sebenarnya itu biasanya kalau pindah gigi kan ada orang habis dia shifting, tenaganya kayak lost dulu kan kalau ini tuh dia tetap isi terus, tetap narik terus berasa nih, mantep nih fartnya jadi hilang Kat wadwad gitu jadi kayak agak berkurang, nggak terlalu tar tapi kalau fart kan dia tar terus dia kosong baru narik kayaknya itu dia narik-narik terus gitu terus lu kick down aja, dari G4 gini nih ini sekarang G4 nih nanti lu kick down aja sampe cetek kan? sampe cetek kan dia udah nggak akan berbeda sendiri oh walaupun gua cetekin dia nggak mungkin tindak oh iya waaa 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 gua suka nih karakter dia sih jadinya nih waaa 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 lite waaaa 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 aaaaa waaaa pohon hot hot waaa waa ya, tiap kali masuk ini lebih badet ya, terlalu kosong ini seperempat? full ini dulu udah full? udah, ini kan 4500, lo angkat sedikit sekarang nah, ini 4000, lo angkat lagi sedikit terus, 3500 kan? oh iya ya oh iya iya iya, ada bertiga mode ya ini di S atau manual aja? gak salah lo, nomor aja di mana S aja dulu, coba buka aja ya wuh wuh wuhuhuhuhuhuhu di band ini, kondisi 4500, dia terlalu overspin iya gudududududududududududududududududududududududududududududududududududah ya, lepas tuh wuuh wuuh anjing mantap Jet tapi cepat ya, pakai manual berarti ya? iya karena dia langsung kedua ya? wah, mantap banget wuuh tapi cuman itu gue bilang, probleban karena lo cobain lagi ntar, kalau lo pakenya nggak 4500 misalkan atau nggak nih gue kempesin dikit Jet iya bisa nggak, lo cobain lagi lo jangan 4500 kira-kira lo dapet yang ultimalin berapa di mobil ini iya iya, bener-bener lo mau tetap di RPM tadi apa? 3.000an kali ya coba aja, kita setengah segini? iya boleh segini ya lebih tukar sih lo lebih suka karakter yang pertama apa yang tadi? kalau lebih suka karakter yang pertama kita bikinnya lebih strong itu ada minasnya nggak? nggak ada sih, ya minasnya kalau lo pakai di Sentul dikungnya lebih susah aja berbandingin itu ya yang pertama aja deh ya padi kita bikin lebih strong lagi ya? dari yang pertama gue bikin lebih strong lagi coba ya? bisa? coba aja ini harus berhenti dulu kita bikin lagi strong lagi gimana Jart? oke jadi kalau dari versi software issue APR-nya disini kan gue lihat lo punya kan yang terpasang di mobil kan sekarang stage 1 plus versi 3.5 full high flow intake plus down pipe nah yang dari APR sekarang masih sama stage 1 plus versi 3.5 dia belum ada update oh ini udah terakhirnya ya? terakhir aja jadi nanti kalau lo mau naik lo akan jatuhnya disini nih di stage 2 plus with fuel pump versi 3.4 down pipe plus RFD kalau lo pasang RFD oke sebenarnya kondisi sekarang bisa kasih pasang RFD bisa-bisa aja cuma tanggung aja mendingan lo sekalian naik ke high pressure fuel pump karena lo udah sekalian langsung naik stage 2 plus jadi kalau lo lihat disini nih ada banyak nih ada stage 3 GTX ada stage 3 ada stage TTI turbo nya macam-macam ya? macam-macam kalau stage 3 itu dia masih pakai GT30 ya dulu kalau masalah terus stage 3 GTX ada GTX 28 yang baru terus TTI 420 ya TTI kalau urutannya paling rendah paling rendah TTI mending TTI apa GTX Jart? kalau disini urutannya paling rendah pasti TTI karena mau gimana pun memang sih TTI itu bagus karena dia pakai casingnya casing K-O4 cuma secara teknologi dia tetap beda sama GTX karena Garrett kan dia udah 2-2 bearing yang kayak gitu-gitu spool nya lebih cepet ya GTX? cepet spool nya bahkan gue di DMK6 yang DD itu dia nggak mirip-mirip sama K-O4 ya spooling nya mantep jadi turbo standar iya jadinya overspin iya parah pasti terus disini ada yang namanya APR Mobile Enabled apa sih APR Mobile Enabled jadi si APR itu punya dongle sebenarnya kalau lo mau lo bisa beli dongle nya itu konek ke bluetooth handphone OBD iya di taro di OBD cuma kan repotnya lo adalah lo udah ada Armytrix kan iya nah jadi kalau itu dicolok ke OBD lo bisa lihat tuh data-data yang tadi kita logging lo mau logging bus logging apa keluar semua tapi kalau gue punya dongle nya bisa langsung on gak Jart? on langsung on karena ini kan lo udah disini kan software lo kan udah API Mobile Enabled jadi lo cuma tinggal colok dongle langsung on nah bagusnya kalau lo ada dongle lo bisa gak perlu lagi pake si MCS kalau mau pindah-pindah tuningan pindah-pindah tuningannya lo tinggal beli Out Enabled MCS disini lo bisa langsung pindahin tuningan dari si dongle HP dari handphone jadi lo mau stock misalkan bisa lo mau Vale bisa langsung dari handphone itu fitur aneh yang ada di APR doang tuh Vale Mode jadi Vale Mode tuh di limit di 70 km per jam throttle nya cuma 50% orang Vale bingung pasti iya jadi pelan mobilnya jadi gue udah selesai tadi abis test drive setelah kita colokin DSG Flash ke Sirol first impression nya jujur jauh ya perbedaannya daripada standar perpindahan giginya jauh lebih cepat terus kalau di padat merayap dia gak bingung DSG nya pindah ke 1, 2, 1, 2 dan pastinya limiter torsinya dibuka ya Jart ya up to berapa? gue pe up to 500 Nm kalau standarnya kalau gak salah di limit di berapa Jart? standarnya di limit di 350 berarti kemarin Siro torsinya cuma 300an ya Jart ya? kemarin siro torsinya cuma 300an ya Jart ya? kalau bisa lebih cuma torsinya di newat dari 350 dia mulai dikurangin oh oke oke jadi rasanya agak kurang oke oke pokoknya berarti nanti begitu Siro udah stage 2 plus DSG nya udah mumpuni banget gitu apalagi gue stage 3 pun udah mumpuni Jart ya? udah dan software nya pada tahun nanti stage 3 jadi X atau stage 3 apapun software DSG nya dia akan dibuka lagi untuk GTX nya oh tinggal dimainin setting-setting ya? kalau lo udah pake GTX jadi begitu lebih GTX kan lo dapet operation code dari FTR operation code nya itu bisa dipake untuk membuka sih yang itu yang GTX software itu overall jauh lebih puas yang paling gue suka itu yang ada launch control apa? 3 step nya ya? iya jadi launch control nya kita bisa atur mau di RPM berapa jadi kita bisa tau aja kalau misalkan wajahnya lagi licin nih kita jangan terlalu tinggi RPM nya kita lagi pake band bagus kita RPM nya kita tinggiin mantep banget pokoknya berarti Siro mungkin udah siap buat kalau gue nanti upgrade spek di issue tune nya guys tapi berasanya karena mungkin DSG flash gak kedengaran suara ganti gigi nya gak kedengaran suara ganti gigi bener ya ke one gear jadinya gitu kayak masuk aja terus enaknya gitu terus tadi di cek sama Jethro juga dari komputer so far so good ya so far so good oke thank you banget ya thank you enjoy nanti kita gampang bersabar gampang thank you son bye oke guys gini dulu buat vlog part pertamanya nanti part keduanya gue bakal upload secepatnya nanti part kedua gue bakal review setelah gue beberapa hari pake DSG flash nya sama nanti di part kedua juga gue bakal ajak kalian lagi buat kubur kubur throttle dan biasanya kalo kubur kubur throttle itu ada ngetes tipis tipisnya oke kalian sesuai terus aja di channel gue kalian harus like video ini sama subscribe share juga biar nonton makin banyak dan like video ini kalo kalian suka modifikasi Shiro kali ini guys kalian harus kawal Shiro sampai Shiro 1 juta subscriber kalo kalian terus support gue pastinya gue juga bisa bikin Shiro makin kenceng dan makin keren see you hitung hitung lo hitung lo hitung lo hitung 1 2 3 2 3 4 4 5 5 5 6 10 9 10 10